Dan apa yang menjadi arah Bapak Kapolri pada saat klanjikan tadi merupakan arah yang pentingkan kepada kami untuk pengembang si Ketika Kanugun untuk bisa mewujudkan pengembangan kegiatan kegiatan. Jadi kita kira-kira kita akan melakukan itu, mempermudah diberikan kekuatan untuk bisa membantu Bapak Kapolri di dalam mewujudkan perjalanan kegiatan kegiatan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Selamat malam. Kalau tidak sejujurnya 6, yakin kebunuhan pengetahuan masalah ini tersama dengan pengetahuan yang dikatakan ambil maturi, ini pasti akan dilakukan pengalaman selanjutnya dengan resip. Pak, untuk yang tanya, waktu sendiri, atau apa yang nanti-tanya? Ya, itu kan. Kalau kebutuhan waktu, kalau nama-mana, kepergaraan kebutuhan waktu, alat itu sudah ada perlimpahan dari luka, itu sudah ada perlimpahan, semakin cepat, semakin baik, namun kendala dalam proses pendidikan, ini pasti ada, nanti-nanti bisa kita penuhi, untuk segera bisa, kita perlukan kepastian hukum kepada para pelakunya. Pak, Pak, paktoran ibu di Lombong Sengah, di sana ada gara-gara... Hari ini ditanggungkan, sudah ditanggungkan. Kita juga mendapat haram dan melakukan maturi untuk memberikan asistensi terhadap permasalahan itu, dan hari ini keempatnya sudah ditanggungkan. Dan itu adalah satu penahanan, Tuhan Toru. Jadi penahanan pada awal, pada saat di dolar poli, tidak di lakukan penahanan, setelah perlimpahan, setelah perlimpahan, setelah perlimpahan, hari ini sudah ditanggungkan, dan nanti dalam prosesnya mungkin akan di dapatkan dengan cepat. Pak Lantar, hati-hati yang menyebutkan bahwa kesangkat tidak akan ditanggungkan, apabila memisahkan? Ya, kemungkinan Pak Kapol sudah menerbitkan kecederan, nomor 2, 25, 2021. Artinya, beliau menginginkan bahwa media sosial ini bisa tetap bersih, kemudian sehat, bisa tetap berbuktif, namun, tentang pemerhatikan tadi, dia sudah menekankan beberapa hal, jangan sampai yang mengalibatkan disintegrasi, yang mengalibatkan persatuan dan persatuan, kemudian sarang, kemudian intolak, dan seperti itu. Namun, kepada hal-hal yang menyangkut, personal diberikan peluang seluas-luasnya untuk mediasi, dan kalau sudah kita maaf, ya, kita akan berangkat di selaku justis untuk memberikan pastinya untuk berlindungan. Pak Pak, kalau misalnya, Pak Pak tadi kan Pak Polis sedikit menyinggung, soal hukum, semuanya tidak kumpul kebawah-bawah, pasti juga memperangkat semua ewek. Kedepannya itu, saat ikat pula-pula ITM, Pak Kerajaan Surat Hedalanya itu gimana? Selanjutnya, dari Mambut Polis, Mbak Raskim, memastikan, seperti penyidip-penyidip di wilayah itu, tidak punya sejidivitas itu, waktu kita menangani atau menghadap kita semua itu. Ya, nanti akan ada wasidip, ada pengalasan juga dari kelompang, dari hiru asun, kemudian kepada mereka yang melanggar Surat Hedalanya Pak Kepoli, ya pasti akan diberikan hukuman, kemudian yang melaksanakan dengan benar, dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang akan diberikan liwat kepada yang disampaikan. Artinya bahwa, terhadap penerapan undang-undang NETI sudah sebegian dibuka pulang untuk menediasi, seluruh ruang-ruang yang dilakukan menediasi, dan itu menjadi darah beropan kepada kita. Pak, Pak, terkait wajib edumas tadi pagi bagaimana, Pak? Pak, di dalam Surat Hedalanya juga kan ada virtual polis juga kan ya, Pak? Ini kan sampai sekarang itu masih belum jelas, Pak, implementasinya seperti apa, dan perusahaan itu akan seperti apa? Nanti ada virtual polis itu tugasnya patroli, patroli cyber, kemudian kalau ada satu konten yang berisi sesuatu hal yang mungkin ada konsepnya dihitung, ini informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal misalnya percayaan kebencian, menyebelkan kursi informasi segera dihapus. Nah, kalau sudah tinggalkan seperti itu masih terus, terlalu banyak dipandangkan pendiri, nanti apa-apa? Kalau rolenya barang sering terus seperti apa, Pak? Saya barusan, saya mohon lagi ya, berlalu-berlalu harapan Pak Kapolri untuk bisa mengunjungkan penegakan hukum yang terkait di dalam ini bisa kita laksan. Terima kasih, mohon berhasil. Terima kasih, Pak.